Nah, Anda ini kan kata-katanya sangat filosofis ya. Saya tertarik pada kutipan pernyataan Anda. Tindakan pertama lebih penting daripada banyak tindakan yang masih direncanakan. Betul. Pengertiannya apa? Pengertiannya begini, kalau kita berencana terus tidak pernah ditindakan itu namanya hayalan. Tapi kalau direncanakan banyak tapi langkah pertama menentukan langkah berikutnya. Oleh karenanya, maka jangan menunggu sedia, jangan menunggu apa, jangan menunggu apa. Laksanakan saja dulu, baru Anda melangkah berikutnya. Baik, terima kasih banyak keluarga. Menarik juga ketika ada seorang bupati di sebuah daerah di Jawa namanya Lamongan. Kok berani-beraninya mengajarkan, mewajibkan banyak pelajar untuk belajar bahasa Mandarin. Untuk apa? Kita sambut Bupati Lamongan. Apa kabar Pak Mas Huk? Sehat-sehat ya. Ini Homa? Hau. Itu aja yang saya ngerti. Ya, sisi, sisi ya. Anda ini membingungkan banyak orang. Karena Anda mewajibkan warga Anda di Lamongan untuk belajar bahasa Mandarin. Saya nggak ngerti jalan pikiran Anda. Ya, karena saya melihat potensi daerah ya. Kami punya penduduk 1 juta 500 ribu orang. Kemudian, setelah kita lihat, mereka ini danemnya tertinggi di Indonesia 2 tahun berturut-turut orang Lamongan itu. Bekerja keras. Berarti ini adalah satu sumber daya yang siap untuk fight. Ketiga, ini dunia global. Oleh karena itu, mereka kita ajak bukan dalam mimpi, tetapi mereka harus siap. Oleh karena itu, mereka mulai SD, SMP, bahkan di Pondok Pesantren, itu juga kita ajarkan bahasa Mandarin. Agar mereka juga siap menghadapi tantangan global. Dan di dalam Islam, itu Nabi kita mengatakan, belajarlah ilmu sampai ke negeri China. Saya jujur aja nggak percaya. Kalau gitu kita panggil presenternya langsung, Sumi. Terima kasih.